Dalam rangka HUT RI ke-76, pemerintah Kota Tanggerang melalui 13 kecamatan terus gencar menggelar vaksinasi masal di 104 kelurahan. Salah satunya, Kecamatan Karawaci yang membuka sentra vaksin 16 kelurahan di Mall Iconwalk Cimone dari tanggal 9 hingga 14 Agustus 2021. Dalam kegiatan ini, Kecamatan Karawaci bersama puskesmasa tempat menyediakan kuota 6.950 dosis vaksinasi COVID-19. Sedangkan hingga saat ini, Kecamatan Karawaci sudah memvaksinasi 48.983 warga pada dosis 1 dan 29.783 warga pada dosis lengkap. Pada pekan ini, pekan ke-2 di Agustus, kami Kecamatan Karawaci bekerja sama dengan 40 kesmas yang ada di Kecamatan Karawaci, didukung 16 kelurahan yang ada. Kami sedang mengadakan gebiar vaksin kemerdekaan, menyambut kemerdekaan HUT kemerdekaan RI ke-76 di tahun 2021 ini. Untuk gebiar ini, kita menyediakan kuota sebanyak 6.950 vaksin, terdiri dari dosis 1 2.800 dan dosis 2 sebanyak 4.150. Percepatan vaksinasi dalam mengejar target herd immunity Kota Tanggerang di bulan Agustus ini juga dilakukan Kecamatan Priuk. Menggelar vaksinasi setiap harinya, di lima kelurahan hingga saat ini Kecamatan Priuk sudah memvaksinasi 53.000 jiwa untuk dosis lengkap. Sampai dengan saat ini, untuk vaksin 1 di Kecamatan Priuk sudah berdua sekitar 53.332 jiwa. Artinya sudah masuk di angka 40.000 vaksinasi. Untuk dosis kedua, kita masih di angka 36.000. Kami menyampaikan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan aplikasi online yang diberikan oleh Kecamatan Tangerang agar vaksin ini bisa lebih cepat, bisa lebih banyak yang dipaksin sehingga herd immunity dari masyarakat Kecamatan Priuk bisa mencapai tujuan. Sementara itu, antusias warga terlihat cukup tinggi. Tak sedikit dari mereka menurutkan tanggapan yang terkait masih saja banyak warga yang tidak percaya atau tidak ingin divaksinasi. Karena kan lagi marak-maraknya COVID, jadi saya juga sudah kena waktu Desember kemarin. Jadi saya ingin membentengin diri saya supaya nggak merasa terkena COVID kayak dulu lagi lah karena pengalaman Desember kemarin. Pelayanannya baik sih mbak ya, saya datang langsung digayani dengan baik, terus langsung divaksin, setelah itu tinggal tunggu sertifikat aja udah. Penting sih buat itu aja, menjaga, mencegah penularan COVID-19. Banyak kan orang-orang yang nggak mau vaksin kan akibatnya apa? Kena corona. Segeralah vaksin untuk mencegah penularan COVID-19 ini karena Indonesia kan membutuhkan itu. Tim Liputan, Tanggrang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!